Intro Pemirsa, tahun 2001, umat Islam dihebohkan dengan munculnya kelompok bernama Jaringan Islam Liberal atau JIL Dengan dukungan media masa, pendanaan yang besar, dan sokongan negara-negara barat, kelompok ini segera menjadi sangat populer Berbagai isu yang membongkar ajaran Islam segera diluncurkan ke tengah masyarakat Pro-kontra segera bergulir Tetapi, banyak yang bingung, apa sebenarnya paham Islam liberal? Paham ini tidak lain adalah bagian dari gelombang besar liberalisasi agama Yang melanda seluruh agama-agama yang ada Berikut kita simak paparan Adia Nusa ini, peneliti INSIS Proses liberalisasi agama adalah satu proses menempatkan satu agama ke dalam proses dinamika sejarah Artinya, dalam pandangan liberalisasi agama, tidak ada satu agama yang selamat dari perubahan sejarah Semua agama harus tunduk pada perubahan sejarah, pada dinamika sejarah Jadi, kalau liberalisasi agama diterapkan ke dalam Yahudi, maka Yahudi harus tunduk pada perubahan sejarah Demikian juga Kristen, demikian juga Islam, demikian juga Hindu dan lain sebagainya Oleh karena itu, dalam pandangan liberalisasi agama ini, tidak ada satu hal yang dipandang tetap di dalam agama Agama adalah bagian dari sejarah dan harus mengikuti sejarah Apa-apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sejarah yang berkembang harus diubah Meskipun oleh pemeluk agamanya itu dianggap sebagai sesuatu yang tetap, sesuatu yang fix, sesuatu yang kot'i, yang sawabit di dalam Islam misalnya Itu tidak ada lagi Semua harus berubah Karena sekarang dunia dikuasai oleh peradaban barat yang berfahamkan nilai-nilai sekular dan liberal Maka otomatis seluruh agama dipaksa harus mengikuti nilai-nilai barat tersebut Nilai-nilai modern, nilai-nilai postmodern Meskipun nilai-nilai itu bisa jadi tidak sesuai dengan pandangan agama Tapi karena pandangan liberal terhadap agama, agama harus menyesuaikan Bukan pandangan yang modern, nilai-nilai modern itu yang harus menyesuaikan dengan agama, tidak Agama yang harus berubah Ini teori dari liberalisasi agama Jadi kalau sekarang Islam diliberalkan artinya adalah Islam ditempatkan dalam konteks perubahan sejarah Dan Islam dipaksa harus mengikuti perubahan sejarah tersebut Tidak ada hal-hal yang dipandang tetap lagi dalam Islam, tidak ada yang sawabit dalam Islam Tidak ada yang kot'i, tidak ada yang tetap Semua harus berubah Kalau zaman itu berubah, kalau nilai itu berubah Ini adalah pandangan tentang liberalisasi agama Dengan pemeluk sekitar 1,3 miliar jiwa Islam juga tidak lepas dari proses liberalisasi Yang tidak lain adalah bagian dari westernisasi atau pembaratan Islam Apa sebenarnya yang diliberalkan dari Islam? Dalam pandangan liberalisasi Islam Kalau satu ajaran di dalam akidah Islam itu dipandang bertentangan dengan nilai-nilai modern Pandangan itu harus diubah, disesuaikan dengan nilai-nilai modern Misalnya adalah kalau seorang Islam masih meyakini Innad dina intallahil Islam Bahwasannya agama yang benar dalam pandangan Allah adalah Islam Dan Maka tidak akan diterima oleh Allah Dan di akhiran-akhir termasuk orang-orang yang merugi Nah itu adalah pandangan Al-Quran Nah karena pandangan ini dalam bidang akidah Dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai modern Yang katanya nilai-nilai modern itu adalah nilai-nilai yang berbasiskan pada paham pluralisme Yang menghormati keyakinan orang lain Yang harus menerima kebenaran semua agama Maka pandangan Al-Quran lagi itu harus diubah Diliberalkan, disesuaikan dengan pandangan modern Nah itu dalam masalah akidah Islam Contoh lain adalah misalnya keyakinan umat Islam Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah jalan pintu untuk kita selamat Karena seorang manusia itu tidak mungkin mengenal Allah dengan benar Tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan benar Kecuali harus beriman kepada Nabi Muhammad Kalau tidak menerima ke Nabi Muhammad Maka dia tidak mungkin akan beriman dengan benar Dan tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan benar Itu keyakinan Islam Nah keyakinan yang seperti ini Dalam nilai-nilai modern Yang pluralistik Itu dianggap tidak sesuai dengan zaman Dan harus diubah juga Dan umat Islam dipaksa untuk meyakini Bahwa orang untuk selamat tidak harus beriman kepada Nabi Muhammad Nah ini contoh dalam bidang akidah Hal-hal yang tidak sesuai Di dalam ajaran Islam dengan nilai-nilai modern Dan disuruh diubah Itu contoh liberalisasi dalam Islam Nanti dalam masalah hukum Kita bisa melihat banyak sekali hal-hal lain yang Hukum-hukum Islam yang dipandang tidak sesuai dengan zaman Harus diubah juga Hampir tidak ada manusia di muka bumi Yang saat ini bebas dari pengaruh hegemoni barat Agama Yahudi dan agama Kristen pun Tidak luput dari pembaratan Liberalisasi telah melanda kedua agama ini Selama ratusan tahun Pada abad ke-19 di Jerman Muncul gerakan Yahudi liberal Antara lain dipelopori oleh Abraham Geiger Kini Yahudi liberal Sudah berkembang menjadi satu sekte sendiri Dalam agama Yahudi Mereka mempunyai sinagog tersendiri Rabi Yahudi sendiri Cara ibadah sendiri Dan sebagainya Tahun 2005 secara resmi Yahudi liberal Menyelenggarakan perkawinan Homoseksual dan lesbian di sinagog mereka Di kalangan Kristen Gerakan Kristen liberal juga sudah merajalela Kasus perkawinan homoseksual Di kalangan para pemuka agama Kristen pun Sudah terjadi di mana-mana Misalnya Jane Robinson Seorang pastor homoseksual di New Hampshire Amerika Serikat Selama 14 tahun Menikah dengan Mark Andrew Anehnya Dalam voting Pemilihan Uskup Tahun 2003 Mayoritas pastor gereja Anglikan Justru memilih Jane Robinson Inilah Pemirsa Liberalisasi dalam Yahudi dan Kristen Yang sekarang digulirkan Dalam Islam Liberalisasi agama Liberalisasi agama Saat ini adalah Tantangan terberat Yang dihadapi Agama-agama yang ada Karena realitasnya sekarang Umat manusia itu Dikuasai oleh Peradaban Barat Didominasi oleh Peradaban Barat Dari delapan peradaban Yang ada di dunia sekarang ini Ya Kalau menurut Huntington Maka Peradaban Barat Yang diakui sekarang ini Menguasai umat manusia Dengan nilai-nilai sekularnya Liberalnya Hedonisnya Materialisnya Itu semua tantangan Dan Hegemoni Barat ini Itu sudah Sudah Mendominasi dunia Oleh karena itu Ketika Barat melakukan proses Liberalisasi agama Maka memang yang menjadi korban Pertama adalah Agama yang hidup di Barat Yaitu terutama Agama Kristen dan Yahudi Ya Di dalam agama Yahudi Liberalisasi sudah sangat jauh berkembang Ya Sejak abad ke-19 Sudah muncul gerakan Liberal Judaism Ya Gerakan Yahudi liberal Yang salah satunya dimotori oleh Doktor Abraham Geiger Nah Dia Melakukan liberalisasi agama Yahudi Ya Dan sekarang Yahudi liberal itu Sudah menjadi satu Sekte sendiri Bahkan bisa dikatakan Seperti satu agama Dalam agama Yahudi Mereka sudah punya ritual sendiri Punya sinagog sendiri Ya Punya Tata cara kawin sendiri Jadi Kalau orang Yahudi yang lain Misalnya tidak menerima Perkawinan homoseksual Yahudi liberal itu bahkan Banyak sekarang Rabainya yang sudah homoseks Dan mereka melakukan perkawinan homoseksual Itu di sinagog Nah Kemudian Di dalam Kristen Gerakan liberal Kristen Berkembang sangat pesat sekali Teolog-teolog liberal bermunculan Ya Sampai di Indonesia Banyak sekali Perkembangan Kristen liberal ini Dan Dua agama ini Bukan bisa mengambil contoh Ya Dari agama Yahudi dan Kristen Karena mereka sudah banyak yang menerima nilai liberal Karena selama 2000 tahun Ya Belum pernah ada Orang homoseks Bisa menduduki jabatan usko Padahal tindakan homoseksual Itu dikutuk oleh bimba Ya Dalam kitab imamat pasal 20 ayat 13 Ya Dinyatakan Pelaku homoseksual harus dihukum mati Ya Tapi itu justru yang kemudian Tokoh-tokoh agama Kristen sendiri Banyak yang homo Banyak yang mendukung homo Bahkan mereka sudah ada pastur Yang diangkat sebagai uskup yang homo Terima kasih Terima kasih